Sub indo by broth3rmax Misalnya berbeda dari Emre Kivilcim dan Gulcin Tuncok yang gemar memasang pose mereka berdua di sosial media Dinda dan Rizky justru jarang memampang kebersamaan mereka selama berada di lokasi syuting Namun heboh dipasang-pasangkan lewat foto-foto mereka di dunia maya Tak ayal seolah ingin memuaskan dahaga para fansnya Dinda dan Rizky pun mulai kompak melakukan aksi selfie Pemandangan seperti inilah yang terbingkai oleh kamera tim Hotshot ketika mengunjungi lokasi syuting Elif Indonesia Kau gak ngejutin gue selfie? Pernah, pernah Pernah Tau gak di-upload Itu di-upload aja Sampai ya, lo tau gak sih mereka tuh sampe rela ngedit foto Kita kan gak pernah selfie, gak pernah selfie bareng Terus mereka tuh sampe bela-belain edit foto dia sama foto aku yang terpisah Terus disambung-sambungin Aku liatnya, kok, kok, kok aneh ya Tingkah Dinda bersama Rizky yang mengisi waktu break syuting mereka dengan kompak berpose selfie berdua Tak belak menyeratkan tanya Sempat menjadi sepasang kekasih namun telah lama putus dan menjadi mantan Mungkinkah kini ketika dipasangkan kembali dalam satu sinetron Api asmara Dinda dan Rizky yang sempat padam kini kembali menyala Lewat pujian dan canda seperti berikut ini Senang juga sih ketemu Dinda lagi Soalnya kan kita berteman Jadi akhirnya satu proyek bareng ya senang kan Dia lebih kurus, lebih kelihatan eksotis Ya susah kan jadi cewek Ini tanik Dia layak mimpi Gimana pernah mimpi? Enggak, salah, salah, salah Uniknya meski tidak terang-terangan menyebut pujian Rizky Namun diam-diam rupanya Dinda sering memperhatikan tingkat dan gerak kerik Rizky Nazar setiap kali usai syuting Buktinya Dinda hafal dengan sifat Rizky yang gemar menyendiri, tidak senang dengan keramaian Mungkinkah ini sinyal bahwa diam-diam Dinda memiliki perhatian istimewa kepada Rizky? Benarkah ini pertanda sama seperti pasangan Selim dan Zainab yang fenomenal menyedot perhatian publik karena status cinta mereka yang misterius? Dinda dan Rizky juga kisah cinta yang tak kalah misterius Dia melipir terus sih, jadi aku gak terlalu merhatiin sih Melipir, gimana gitu Hah, mana nih orang gitu Terus tiba-tiba hilang gitu Nyari gue Enggak, gak nyariin Maksudnya kan orang pada kumpul disini lo sendirian gak ada Kadang kalo gabut ya gue suka apa aja yang depan gue gue printil-printilin Jadi gue kayak aku sendiri Cuman yang terlalu merhatiin tuh Dinda jadi gue Aduh Setali tiga uang dengan Rizky Nasar dan Dinda Kirana di lokasi syuting sinetron Elif Indonesia Pasangan Audi Marisa dan Billy Davidson sang kekasih justru jauh dari sikap mesra Meski sama-sama menjalani syuting sinetron rahasia cinta Iya, meski telah dua tahun menjalin asmara Namun keduanya seolah anti menunjukkan sikap klasik setiap pasangan yang selalu mesra Meskipun dipasangkan dalam satu sinetron Pemandangan seperti inilah yang terekam oleh kamera tim hotshot ketika mengunjungi lokasi syuting sinetron rahasia cinta Jauh dari potret romantis pasangan yang saling dimabuk cinta Bagi Audi dan Billy, kebersamaan mereka cukup dengan sikap sederhana namun penuh perhatian seperti ini Hai pemirsa hotshot Selamat datang di lokasi aku di sinetron rahasia cinta Ini sekarang aku lagi break makan malam Tadi juga habis steak banyak banget Sekarang aku pengen nyamperin Dan Billy lagi ngapain Hai Halo Hai Bill lagi yang ngapain Lagi menyelesaikan makanan yang gak abis Kita sama-sama orangnya ya cuek-cuek aja Enggak-enggak sampe harus gimana-gimana harus kayak gini harus kayak gitu ya enggak sih Dan gua tuh tipikalnya bukan pasaran yang Harus gandengan tangan Harus setiap Kalo lagi ngaji syuting harus setiap hari ketemu enggak Jadi Banyak banget orang tuh yang juga temen-temen gue yang bilang Ya lu siap pacaran enak ya Bill Gayanya maksudnya gak terlalu lebay-lebay juga gitu Enggak cepet bosen atau gimana Karena kan kita juga awal kenal awal-awal deket juga setiap hari ketemu kan di satron sebelumnya Enggak ngerasa bosen sih Malahan ya seru-seru aja bisa ketemu setiap hari Terus juga sambil kerja Jadi enggak buang-buang waktu Enggak sampe berduaan mulu gitu kan Enggak jadi bosen gitu Ya jika cinta tak hanya ditunjukkan dengan sikap tapi juga bisa dengan pandangan ataupun perhatian tanpa kata-kata Mungkin seperti itulah bahasa cinta yang tertulis takasat mata Antara Audie Marissa dan Billy Davidson Buktinya meski tak mengubar keseriusan cintanya Tapi tau diam-diam Billy dikabarkan kerap berkonsultasi kepada Glenn Alinsky Sesama rekannya dalam sinetron rahasia cinta Bahkan tengah mempersiapkan sebuah rumah masa depan untuk Audie Benarkah ini sinyal bahwa Billy dan Audie akan segera menuju pelaminan? Untuk kepikiran serius kayak mereka sih kita masih lama sih masih jauh Soalnya kan mereka aja pacaran 8 tahun gitu kan Sedangkan kita tuh juga masih bener-bener harus bekalin diri masing-masing Kalau yang aku lihat ya Soalnya si Ica pun juga masih kuliah Maksudnya dia masih banyak hal yang harus di-explore lagi Maksudnya tentang hidup dia, tentang pembawaan dia untuk berbicara Tentang kedewasaan dia gitu Soalnya ya gue pengen itu kita bener-bener udah mateng dulu deh Cowok itu ada save pointnya kan ya Maksudnya cowok itu untuk dia mau ngomongin married Itu dia harus udah punya sesuatu pasti biasanya Nah kalau gue ya gue harus punya rumah dulu Gue harus punya pekerjaan yang udah tetap segala macem gitu Hai pemirsa hotshot thank you banget nih udah ngikutin aku dari awal Terus udah gangguin Billy juga tadi lagi makan Terus sampe bongkar-bongkar isi atas aku seperti apa Thank you banget udah ngikutin aku Makanya kalau ingin ngikutin aku lebih jauh lagi Jangan lupa nonton Rahasia Cinta ya di ACTV jam 7 malam Dan juga jangan lupa nonton hotshot oke bye bye Setelah sempat vakum dari Blantika Musik Indonesia Kini The Virgin kembali mengapakan sayap Dengan menggarap video klip terbaru mereka Ada warna dan konsep baru dari penampilan mereka Yaitu dengan berkonsep gotik Dengan warna rambut baru yang lebih berani Sementara itu Ariel Noah diam-diam memiliki lagu duet Berkolaborasi dengan seorang penyanyi wanita Proyek tersebut diakui Ariel merupakan proyek pribadinya Di luar band Noah Ariel mengaku ingin melakukan penyegaran di luar band Noah Lantas benarkah sikap Ariel tersebut dipicu Lantaran ia mulai bosan menjadi seorang vokalis band Simak berita lengkapnya hanya di hotshot sesaat lagi Muzika 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 Muzika